Salam Desain, kali ini kita akan membahas tentang Blending Mode. Blending Mode ini digunakan untuk menumpuk beberapa layar yang memungkinkan layar lainnya kelihatan walaupun dia berada di bawah layar lain. Nah, ini hampir mirip sistemnya dengan yang ada di Adobe Photoshop. Nah, ini misalnya saya contohkan, saya memiliki sebuah file yaitu perahu. Nah, kemudian saya mengambil file lagi, misalnya, nah disini ada file seorang wanita yang juga berada di laut. Nah, kalau secara normal, layar yang berada di bawah, yaitu perahu tadi, tidak akan kelihatan kalau ditumpuk dengan layar baru. Nah, biar layar yang di bawahnya kelihatan, kita bisa menggunakan Blending Mode. Blending Mode ada di timeline, disini. Nah, kalau ini misalnya tidak kelihatan, biasanya togel switch-nya dirubah. Misalnya, kalau terjadi seperti ini, kita bisa di-switch. Nah, maka akan muncul model seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita pilih salah satu jenis Blending Mode. Disini jenisnya ada banyak, misalnya, disop, bracket, lineback, screen, kemudian overlay, dan yang lainnya. Nah, misalnya, kita coba salah satunya. Misalnya, saya menggunakan Multiply. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, disini kesannya layar pertama, peran-peran, layar kedua, perahu-nya kelihatan. Jadi, seperti ini. Atau kita coba yang lain. Misalnya, saya pakai Hot Light. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, misalnya, disini kita pakai subtract. Nah, jadi, layar bawahnya akan kelihatan lebih gelap. Jadi, seperti ini. Nah, untuk yang lainnya, silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, Pipit Light. Nah, jadi, pipit terang seperti ini. Nah, kalau misalnya, kita ingin mengubah atau menghapus warna tertentu, misalnya, yang paling sering dihapus adalah warna hitam, kita bisa menggunakan jenis screen. Nah, misalnya ini, kita hapus dulu. Nah, disini saya sudah sediakan sebuah file api. Saya taruh disini. Nah, dasar daripada background api ini adalah hitam. Nah, kita mau menghapus background hitam ini tanpa menggunakan keying. Nah, disini kita bisa memanfaatkan planning mode. Disini kita pilih screen. Nah, maka sekarang background hitam sudah tidak kelihatan lagi atau hilang. Nah, asalnya, sekarang tau ini terjadi kebakaran. Nah, asalnya, akan seperti ini. Kita menggunakan screen. Nah, begitu pun misalnya saya tambahkan lagi sebuah file. Misalnya, asap. Nah, misalnya saya selalu asap disini. Nah, mungkin nanti. Jadi, seperti ini asapnya. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan warna hitam ini. Nah, planning mode ini kita pakai screen. Nah, maka asap ini akan terlihat. Nah, ini saya akan screen. Dan backgroundnya dia akan hilang. Nah, ini ada dua penumpukan layar. Yaitu layar api dan layar asap. Bagaimana? Mudah buka? Silahkan mencoba. Nah, ini ada dua penumpukan layar. 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 Nah, ini ada dua penumpukan layar.